Kalau saya sebut aja Pak, siapa Jenderal yang mau mengundurkan diri itu? Supaya jangan ada gelap-gelap. Yang kedua, udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Jadi publik kita ini, ditipu juga kita ini kan? Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui mensos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi itu ternyata salah. Jadi publik dibohongi. Oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Dihambil alih oleh Menko Polhukam. Untuk menangani kasus ini. Supaya objektif dan transparan. Itu Pak Kedua. Terima kasih. Interupsi. Interupsi kedua. Kedua. Interupsi. Saya mau mengusulkan begini. Saudara pimpinan. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Di hadapan Komisi 3. Sama yang kita baca. Di Koran. Bahkan beberapa podcast. Pak Mahfud saya ikutin. Terakhir Akbar Paisal. Ya kita sudahi aja. Ketua. Terkecuali. Ada yang rahasia. Pak Mahfud ini kan sebagai Menko Polhukam. Pasti banyak tahu. Di luar yang sudah diberitakan. Ya kita buat tertutup rapat ini. Jadi kalau gak ada yang baru. Ya kita akhiri. Supaya Pak Mahfud. Setengah 12.00. Juga tidak terganggu waktunya. Begitu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mahfud. Karena Pak Trimed nanya. Ada rahasia gak? Kalau memang ada rahasia. Maka kita tutup. Tapi kalau tidak ada yang rahasia. Lebih baik dibuka saja. Langsung. Tidak ada rahasia. Yang sampaikan ini. Semuanya. Memang menjelaskan apa yang sudah saya sampaikan secara terang-benderang kepada publik. Nah ada pun hal-hal yang ada di bawah meja. Saya punya setumpuk data tentang itu. Karena belum dibahas oleh Kompolnas. Dan itu sensitif. Ya kita tidak buka. Oleh sebab itu saya juga berhak mengatakan tidak. Saya tidak akan membuka surat. Tapi. Jangan berpikir bahwa kita itu hanya ngomong di koran. Itu tadi di kronologi itu. Karena ada jadwal Kompolnas ketemu Kapolri. Jadwal surat. Yang kita meminta agar. Itu surat resmi itu. Kita meminta agar. Dilakukan pemakaman secara kepolisian. Itu surat kita ada. Ketika sampai suri ribut itu. Kita segera kirim surat. Terus jalan gitu. Artinya. Kita tidak ngomong di koran saja. Yang ngomong di koran itu yang menjadi pertanyaan publika. Yang strategis tergis. Kita ketemu. Kita sampaikan. Ini suratnya. Itu sudah kan. Ada beberapa surat. Termasuk surat bedol deswa. Itu kan ada suratnya tadi. Gitu. Ijen pimpinan. Ada nomor suratnya. Pak Mahput. Saya semakin paham Pak Mahput. Ini bentuk komunikasi politik. Ini cara Pak Mahput menggiring dan berpolitik. Kalau istilah Pak Suding tadi. Belum diumumkan. Pak Mahput menggiring dulu. Ini cara Pak Mahput berpolitik di dalam pemerintahan kelihatan ini. Iya. Begitu Pak ya? Iya. Waktu saya di MK juga begitu dulu. Kalau orang tidak bisa mengunggap. Kalau itu saya paham Pak. Sebuta saja biar boleh sendiri. Jadi yang samar-samar daripada ditutup. Pihak yang mau dikomunikasi. Pak Mahput menduhluin gitu loh. Ini salah satu bentuk komunikasi yang positif sebagainya bagi warga. Luar biasa nih Pak Mahput. Saya menganggap itu penting. Karena kadang-kadang orang tidak muncul. Kalau betul ini Pak. Saya apresiasi Bapak. Terima kasih Pak. Pak. Sebentar. Ini agak menarik. Karena tadi Pak Desmond marah-marah. Tiba-tiba sekarang apresiasi. Kita ini bukan marah. Itu kawan diskusi itu dengan saya. Saya objektif. Saya bertanya itu objektif. Apa adanya? Ya kalau benar-benar. Kalau enggak jelas sama saya enggak jelas gitu loh. Harus diperjelas. Jangan tanggung maksudnya Pak. Jangan tanggung. Satu lagi Pak Mahput. Terkait dari Pak Beni tadi. Bagaimana tanggapan Pak Mahput tentang penonaktifan Pak Kapolri ya. Kan Bapak sebagai Ketua Ex-Officio Kompolnas dan juga sebagai Pamen Kompol Hukam. Yang paling penting Ketua, izin Ketua. Terkait dengan bintang tiga yang mengundurkan diri terkait kasus ini Pak. Silahkan Pak Mahput. Saya berhak tidak menjawab tentang itu dan saya sudah berkomunikasi langsung dengan Kapolri. Kecuali ada bintang tiga yang menggugat saya ke pengadilan. Saya merasa dituduh gitu lalu gugat baru. Kalau ini forum politik enggak bisa. Saya berhak untuk menolak menjawab. Ya informasinya dia ingin mengundurkan diri terkait masalah apa Pak? Saya berhak tidak menjawab soal ini. Kan sudah jelas ada di TV. Pak Kedua. Pak Kedua. Ini kan enggak. Menurut saya Pak, Benko Pak, Kompol Masya. Ini kan lembaga depan. Enggak, gini. Sedikit Ben. Ini penting ini karena berkaitan dengan Pak Suding tadi. Saya belum selesai. Pimpinan kami mengingatkan agar dijalankan mekanisme persidangan yang interupsi di verifikasi. Interupsi apa yang bicara. Saya interupsi. Saya interupsi. Ya Pak Beni, entah dulu Pak Beni. Sabar, sabar, sabar. Biar Pak Suding, mohon Pak Suding. Bagi saya ini penting yang dijawab oleh Pak Mahaput. Karena Pak Mahaput sudah menyampaikan ke publik. Bahwa ada bintang tiga yang akan mengundurkan diri ketika kasus ini ketika tidak mentersangkakan. FS kan begitu. Dan ini kan memunculkan spekulasi. Itu berarti bahwa di internal kepolisian itu tidak solid dalam penanganan kasus ini. Nah saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahaput. Siapa bintang tiga itu dan terkait masalah apa. Ya kan penting bagi publik. Jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidakselitas menurut saya Pak Mahaput. Bapak mau melakukan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada dua pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Tidak bisa ada orang memaksa saya dalam. Seperti saya katakan ada orang berzina di sana. Lalu saya bilang orangnya ini kan tidak boleh. Jadi saya tidak bisa dipaksa kalau urusan ini. Izin Pak, sebentar, intrusi Pak. Saya intrusi. Tidak dulu, Tidak dulu. Pak Cucun, Pak Cucun. Monggo. Pak Benny, silakan tapi yang poin aja langsung. Karena kita abis ini akan bertanya sama Pak Mahfud terkait dengan tadi penyampaian hanya kepada Presiden dan kepada Kapolri. Kiranya mungkin kalau kita bikin tertutup, Pak Mahfud mau bicara dengan kita begitu demikian. Enggak, biar nanti Pak Kapolri aja yang menyampaikan. Oke, ya silakan Pak Benny. Pak, saya intrupsi untuk mendukung Pak Suding. Saya mendukungnya begini. Pak Menko, saya rasa Pak Menko pernah jadi DPR. Di DPR ini kalau ditanya tidak ada hak apapun untuk menolak pertanyaan DPR. Kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Misalnya kasus sedang ditangkap oleh KPK, WTT KPK sedang diproses atau dikepolisian juga sama. Tapi kalau di luar itu, pertanyaan Dewan wajib hukumnya untuk dijawab. Apalagi, apalagi Pak Menko Polhukam sudah mengumumkan kepada publik bahwa ada jenderal yang mengundurkan diri. Ini kan mau, maukan begitu. Ini kan menimbulkan spekulasi macam-macam, Pak. Ya, oleh sebab itu, Pak Menko Polhukam, berwakili Presiden kami, sebetulnya minta Bapak ke sini untuk mempertanggungjawabkan apa yang Bapak sampaikan kepada publik melalui DPR dalam hal ini Komisi 3. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kami memandang itulah yang disampaikan oleh Presiden. Dan kami sebagai lembaga perwakilan rakyat punya hak untuk menanyakan itu, untuk meminta Bapak Presiden supaya menyampaikan itu kepada publik secara terbuka. Jangan setengah-setengah. Kalau pintunya dibuka, bukalah seluas-luasnya. Coba bayangkan, Bapak Presiden dalam hal ini disampaikan oleh Menko Polhukam, ada jenderal yang mau mundur. Ini kan, mengapa Bapak tidak sampaikan langsung itu kepada Bapak Presiden? Supaya Presiden mengambil langkah. Tapi Bapak malah mengumumkan kepada publik. Nah, bagi kami ya ini baik juga. Sehingga tidak salah, Pak Menko, kami bertanya, dan Bapak harus menjawab itu. Kalau Bapak tidak mau jawab itu dalam ruang terbuka untuk publik, silakan sampaikan secara konfidensial. Nanti saya sampaikan konfidensial saja kepada Bapak Presiden. Alasan Bapak, bukan Bapak, alasan Bapak yang bilang tadi, saya punya hak untuk menolak itu loh. Itu yang saya terus terang. Pak Mahfud, ya Pak Mahfud kalau nggak pernah jadi anggota DPR sih, nggak masalah. Bapak kan pernah sama-sama kita di sini. Dan saya tahu Bapak dulu sama-sama, singotot sama saya juga. Itu loh maksud saya, Pak. Terima kasih banyak. Oke, Pak Pimpinan. Pak Ketua, sebentar, 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 sebentar. Sabar, sabar dulu, sabar. Terima kasih Pak Ketua. Sebentar. Sabar Pak Arteria. Jangan, ini nafsunya agak berat nih. Jadi, terima kasih Pak Mahfud tadi juga menyampaikan ke kita bahwa ada hal yang mungkin disampaikan maksudnya dan tujuannya baik. Pak Mahfud juga punya pendapat yang tadi Pak Desmond menyampaikan. Kalau Pak Beni tidak percaya dengan polisi, maka Pak Mahfud itu menyampaikan secara terbuka dahulu agar polisi untuk menjelaskan selanjutnya atas keterbukaan Pak Mahfud kepada publik. Pak Desmond pantas memberikan apresiasi. Karena masyarakat memberikan pencerahan ini melalui Pak Mahfud, bukan pada polisi. Tapi di sisi lain Pak Mahfud, kita ini jangan terbelenggu karena satu kasus. Kan lelah Pak. Masa urusannya Ferdisambo aja Pak. Sedangkan kasus lain banyak. Nah, mungkin Pak Mahfud tadi juga menyampaikan, saya ketemu Pak Mahfud di Paripurna kemarin, juga menyampaikan dengan yang sama, untuk menyudahi hal-hal terkait dengan perkara yang sudah menyita melelahkan publik. Pak Arteria, silakan. Saya interupsi, Pak. Jadi, saya pikir harus disimpulkan dulu, apakah informasi soal mundurnya, siapa yang akan mundur ya, bintang tiga tersebut, disampaikan terbuka atau konfidensial. Saya sendiri berpikir, kalau kita konfidensial, ya hancur kita sama-sama. Di mata publik, rakyat monitor saat ini. Ada apa? Ini terbuka saja, kan kita yakin apa yang disampaikan Pak Mahfud benar. Pak Mahfud sejauh ini gak pernah salah dalam mengupdate info-info kepada publik. Jadi, saya pikir gak apa-apa, Pak Benny, jangan konfidensial, terbuka saja. Gak ada masalah. Terima kasih. Silakan, Pak Arteria. Terima kasih, Pak Ketua. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Mahfud, Kompolna. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati,